Kitab Mujijab Jelit 9 Bab 25 Tok Gan Hek Liyong sudah mati Hatinya Kim Liyong lega dan girang Sebab dengan kematian Sang Guru Iyatak Usah dengan tangannya sendiri membunuh burunya itu Yang terhadap dirinya sendiri tidak membuat dosa apa-apa Untuk membuat Oeyyepek merasa puas bahwa musuhnya sudah tewas Maka Kim Liyong balik lagi ke rumah Oeyyepek Dan mengajak si orang si Oeyy untuk menyaksikan sendiri kerangka dari Tok Gan Hek Liyong Untuk naik ke atas curang Oeyyepek tidak bisa Maka ia digendong oleh Kim Liyong ke sana Waktu menyaksikan dan meyakinkan bahwa rangka itu adalah kerangka si naga hitam Maka hatinya Oeyyepek bisa jadi senang ada orang yang menolong membalaskan sakit hatinya Siapa yang sudah membunuh si naga hitam, Oeyyepek tidak tahu Tapi yang terang ia kegirangan melihat musuhnya sudah tiada dalam dunia ini Setelah Kim Liyong antar balik Oeyyepek ke rumahnya pula Ia mohon diri dari si baju hijau untuk merantau Oeyyepek, sebagai orang yang berpengalaman Telah memberi banyak nasihat kepada si pemuda Supaya menjaga dirinya baik-baik Jangan kena ditipu oleh kawan yang mulutnya manis tapi hatinya buruk Dan menganjurkan supaya anak muda itu meyakinkan terus ilmu pedangnya sampai mahir betul Ia percaya dengan pedang di tangan kiri tidak kurang lihainya dengan orang yang memegang pedang di tangan kanan Malah dalam ilmu pedang tangan kirinya itu ada banyak jurus-jurus istimewa yang membuat lawan kebuakan dan akhirnya dibikin terjungkal Kim Liyong mengucapkan banyak terima kasih atas semua nasihat Oeyyepek Coci yang kiam hoat Ilmu pedang yang Kim Liyong terima dari Oeyyepek Dinamai Coci yang kiam hoat atau ilmu pedang tangan kiri Banyak jurusnya yang lihai dan bervariasi Tidak heran kalau si anak muda sangat tekun meyakinkannya Dengan ilmu pedangnya yang hebat itu Sebenarnya Kim Liyong sudah boleh pulang dan menjagoi di kampungnya sebagai pemimpin dari Cheng Liyong Pang Tapi anak muda itu mau mencari pengalaman dalam dunia kengou dan ia mengambil keputusan untuk merantau Dengan pengharapan satu waktu ia dapat berjumpa dengan Bwee Hyang Gadis yang ia buat pikiran siang dan malam Kadang-kadang ia sangsi Dengan mukanya sekarang sudah rusak Apakah Bwee Hyang ketarik olehnya Meskipun ilmu pedangnya hebat Mengingat akan pepatah kalau jodoh masa kemana Ia tidak hilang harapan ketemu dengan gadis impiannya itu Dalam perjalanan di pegunungan Tiba-tiba ia dikagetkan oleh beberapa orang yang lari serabutan Ia heran Ia ingin menanya Tapi orang-orang itu keliayannya sangat ketakutan Dan tidak ada seorang pun yang berhenti untuk ditanya Ia dengar satu di antaranya berkata Selaka Paman Kim tentu dimakan Bagaimana baiknya? Apa tidak lebih baik kita kembali saja? Masa kita dengan banyak orang tidak bisa mengeroyok seekor macan? Kau ngomong seenaknya saja Macan itu sangat besar dan mana kita mampu melayaninya Apa kau lupa kata Paman Kim kemarin Bahwa si Al-Liong telah diterkam mati olehnya dengan tidak meninggalkan bekas? Demikian Kim Liong mendengar percakapan mereka sembari lari ketakutan Sebentar lagi ada dua orang yang lari belakangan telah meneriakinya Anak muda, lukas kau sembunyi atau ikut kami lari? Macan itu sangat buas Aku takut kau juga nanti dimakan seperti Paman Kim Kim Liong bimbang hatinya Apa ia perlu turut lari? Tanya dalam hati kecilnya Mengingat bahwa ada seorang tua yang menjadi korbannya binatang buas Hati pendekarnya tergugah dan ia bersemangat untuk melawan macan Mereka heran Kim Liong diam saja Mereka kira tentu Kim Liong tuli Makanya juga tidak meladani peringatan mereka Sebentar lagi berkesiurangin keras Itulah tanda sang macan buas mendatangi Orang-orang yang belum jauh lari merasa ngeri si anak muda akan diterkam oleh binatang buas itu Mereka pada naik ke pohon Untuk menyaksikan si macan akan mengumbar kebuasannya terhadap si anak muda tuli itu Tidak lama, benar saja lompat keluar seekor macan loreng yang besar badannya Panjangnya hampir 3 meter Ia menggerang menakuti di depannya Kim Liong Yang jadi Kesimah menghadapi si Raja Hutan untuk pertama kali Sambil mengerang dan mencakar-cakar wajahnya sendiri Macan itu benar-benar menakutkan Hanya sejenak Kim Liong Kesimah melihat macan demikian besar di depannya Tapi setelah itu bangun semangatnya Seperti kepada manusia Kim Liong berkata Macan kau mengganas membuat orang lari ketakutan Apa-apaan perbuatanmu itu? Apa barusan kau sudah makan manusia? Kau benar-benar buas Orang-orang yang berada di atas pohon melengak mendengar si pemuda bicara dengan seekor macan buas Pikirnya, apa pemuda itu ingatannya kurang meres? Macan itu heran melihat manusia tidak takut padanya Ia menggerang dan menubruk Kim Liong Anak muda itu berkelit, macan itu menubruk angin Panas hatinya sang macan, segera ia putar tubuhnya dan menyerang Kim Liong pula Namun anak muda itu melayani dengan tenang Beberapa kali tubrukan sang macan telah menubruk sasaran kosong Hingga sang macan menjadi jengkel dan kecapaan sendiri Ia mendekam mengasuh dulu rupanya dan matanya mencilak mengawasi kepada Kim Liong yang ketawa nyengir kepadanya Orang-orang di atas pohon kagum akan kepandayan Kim Liong dapat mempermainkan macan yang besar itu Mereka kepingin lihat bagaimana kesudahannya Kim Liong melihat macan itu mendekam saja seperti sedang menghilangkan lelah, menjadi tidak sabaran dan Datang dekat mengganggu Seng hari mau beringas lagi ia menubruk dengan buasnya Kim Liong kelit nyamping, dari mana ia menjotos rusuknya si raja hutan hingga mengerang kesakitan Ketika kembali macan itu menubruk, Kim Liong tidak kasih hati, tangannya menampar keras pada kepalanya Kontan kepala itu hancur dan berantakan isinya Macan itu jatuh dan tidak bangun iagi setelah berkelejotan Kim Liong berdiri terpaku, ia merasa gegetun dengan kesudahan tampatannya tadi membuat kepala macan Dan hancur berantakan Sementara itu orang banyak sudah datang merubung Anak mudakah sungguh hebat? Betul-betul hebat Pukulanmu memuji di antaranya orang banyak itu Tapi, Kim Liong tidak menjadi bangga, malah merasa kasihan kepada Seng macan yang kepalanya hancur Sebetulnya ia tidak sengaja membuat hancur kepala macan itu Ia menampar menurut sukanya Ia tidak tahu reaksi lewekangnya sudah sangat dasyat Kim Liong dipuja-puji oleh orang-orang itu Yang ternyata hampir semuanya adalah pemburu Ia diundang untuk mengunjungi rumahnya kepala rombongan pemburu itu yang bernama Li Haun Kim Liong tidak keberatan, memang perjalanannya tidak mempunyai tujuan Di sana Kim Liong mendapat kehormatan sebagai tamu istimewa Senang Kim Liong melihat kawanan pemburu itu semuanya ramah-tamah Menurut cerita mereka, ternyata macan itu bukannya satu, tapi ada sepasang Yang mati adalah perempuannya, sedang yang lelakinya jauh lebih buas dan sudah ada beberapa di antara pemburu itu yang menjadi korban Selagi mereka omong-omong, ada beberapa orang datang melapor bahwa Paman Kim yang telah dimakan macan Hanya ketinggalan pakaian dan sepasang kakinya saja yang dagingnya sudah digerogoti oleh si binatang buas Paman Kim adalah pamannya Li Haun Tentu saja Li Haun sekeluarga menjadi sangat sedih atas kematian Seng Paman Dengan matinya Seng Macan Betina, pasti yang jantan akan mengamuk dan mengganggu keamanan dalam kampung ini Berkata Li Haun Sampai demikian buas macan itu tanya Kim Liong Macan jantan itu jarang keluar di waktu siang Keluarnya di waktu malam dan hebat sekali tenaganya Beberapa jaring perangkap dapat ia bikin robek seenaknya saja Lantaran itu, berkali Kai I kena ketangkap ia dapat meloloskan diri lagi Kalau begitu macan itu tak boleh dibuat permainan nyeletu Kim Liong Apa Tan Heng tidak ada ingatan iseng-iseng menghadapi macan jantan itu tanya Li Haun ketawa Ia memancing selera tamunya untuk turun tangan Boleh juga, sahut Kim Liong ketawa Li Haun kegirangan Semua orang yang hadir pada bersorak kegirangan mendengar kesanggupan Kim Liong Ada beberapa orang yang tawarkan diri untuk ikut serta Tapi Kim Liong menolak Katanya lebih baik kalau ia kerja sendiri Asal dikasih tahu di mana tempatnya dapat bersuah dengan macan jantan itu Li Haun dan kawan-kawannya memberitahukan Kim Liong di bagian-bagian mana suka lewat macan jantan itu di waktu malam Kim Liong berjanji akan perhatikan petunjuk itu dan sebentar malam ia akan pergi sendiri ke sana Di waktu sorenya, Kim Liong dijamu dengan hidangan serba lezat Katanya itu sebagai pemberian selamatan kepada Kim Liong yang hendak menangkap macan buas Kim Liong tidak menampik makanan Ia sikat apa yang bisa dimasukkan dalam perutnya sehingga cuan rumah merasa senang melihat si anak muda tidak malu-malu Malamnya Kim Liong telah berangkat mencegat macan jantan itu Ia tidak membawa bala bantuan resminya Tapi diandiam Li Haun suruh beberapa orangnya mengintip dari kejauhan Mereka disuruh menyiapkan senjata panah Kalau melihat Kim Liong dalam bahaya dalam pertempuran dengan macan buas itu Mereka boleh bantu dengan menggunakan panahnya Lima orang jago panah mengikuti Kim Liong dengan diam-diam Lama juga Kim Liong menantikan keluarnya seng macan Sampai ia kekesalan dan ngantuk kepingin tidur Justeru ia sedang mencari tempat untuk kerbahan Tiba Tiba ia mendengar suara berkersekan disusul dengan lompatan dari seekor macan loreng Seperti siang tadi Malah ini ada lebih besaran badannya dan garang sekali Caranya meraung juga lebih keras dan membuat takut orang Tapi Kim Liong tidak takut Ia tidak kesima seperti tadi siang Rupanya tadi siang pengalaman yang membuat hatinya menjadi tabah menghadapi macan besar Macan jantan itu sangat buas Sebab tanpa banyak lagak lagi ketika melihat Kim Liong di depannya Sudah lantas menerkam Gesit macan itu Terekamannya membuat orang gugup untuk berkelit Tapi Kim Liong tabah Diterjang beberapa kali Kim Liong dapat mengegos dengan bagus Hal mana membuat macan itu menjadi gusar Setelah perdengarkan geramannya yang seram Kembali ia menerjang Sekali ini Kim Liong berkelit sambil kerjakan kakinya menendang dari samping Tendangannya kena telak pada pinggulnya seng macan hingga macan itu terlempar dan bergulingan bincang Lantaran merasa sakit pinggulnya macan itu tidak berani sembarangan menerkam pula Ia mendekam sebentar untuk hilangkan sakit rupanya Pengalaman tadi siang Kim Liong tidak mau ulangi pula Ia mau menakluki seng macan dengan tidak memukul remuk kepalanya Begitulah ketika kembali macam itu menerkamnya Ia kelit nyamping dari mana ia anjot tubuhnya dan tahu-tahu menklok di atas bebokongnya seng raja hutan Kaget bukan main macan itu Ia berlari-larian kencang dan mengebas-ngebaskan badannya supaya penunggangnya terpelanting jatuh Akan tetapi Kim Liong terus nangkering dan ketawa berkakakan Sedang kedua tangannya memegangi kencang pada lehernya si macan Binatang itu lari kencang serta berlompatan beberapa kali dengan pengharapan Kim Liong jatuh terpelanting Namun Kim Liong seperti lengket di atas bebokongnya Malah kedua lututnya si anak muda menjepit makin keras dan macan itu menjadi tidak berdaya Akhirnya ia roboh sendirinya lantaran kecapean dan berat ditunggangi Kim Liong Melihat binatang itu sudah habis tenaganya Kim Liong turun dan berdiri mengawasi seng macan dengan muka berseri-seri puas Girang ia dapat menakluki macan yang demikian besar ukurannya dengan tidak membuat seng macan mati karena pukulannya Selagi ia berdiri ketawa, tiba-tiba ia dibikin kaget oleh berkereseknya pula pepohonan Ia menduga datangnya macan lain, tapi ketika kemudian muncul dari gerombolan yang berkeresekan Ternyata bukannya macan, tapi orang-orangnya lihun yang semuanya membekal panah Lega hatinya si anak muda, menegur, kalian memangnya sudah lama mengintip aku mempermainkan macan ini? Ya, kami disuruh oleh pemimpin kami untuk memperhatikan gerak-gerak Kongcu bertarung dengan macan Manakala perlu pemimpin kata, kami harus turun tangan untuk melindungi Kongcu Bagus, kau tolong sampaikan pada pemimpinmu ucapan terima kasihku, berkata si anak muda Kemudian angkat kakinya berlalu Tapi baru beberapa langkah, ia balik lagi dan berkata, macan ini belum mati, kalian harus berhati-hati Kongcu mau kemana tanya salah satu di antaranya, tapi Kim Leong tidak menjawab dan berjalan terus meninggalkan mereka Melihat macan belum mati dan kalau dibiarkan mengasuh, menanti kembali tenaganya, maka kawanan pemburu itu sudah keluarkan tambang yang kuat dan meringkusnya Dua pasang kakinya macan itu diikat kuat kemihidian digotong pulang Sebelumnya supaya macan itu jangan sampui liar di perjalanan, mereka sudah mencolok buta setasang matanya dan mengeperuk kepalanya hingga pingsan Kim Leong tidak kembali ke kampungnya Lihun, ia lewatkan seng malam dengan tidur di atas pohon Pagi-pagi, ia meneruskan perjalanannya Senang ia bikin perjalanan di pegunungan yang banyak mendapatkan pemandangan indah Ia pun mengharapkan sesuatu yang tidak terduga-duga Ialah menemukan kegaiban untuk kebaikan dirinya seperti yang banyak diceritakan dalam buku-buku yang ia pernah baka Bab 26 Pada suatu malam, ketika baru saja ia merapatkan matanya hendak tidur di atas dahan pohon Tiba-tiba ia mendengar suara seruling menggema di malam sunyi demikian Dari mana bunyinya seruling itu datangnya? Kim Leong menanya pada hati kecilnya Ia pasang kupingnya, lagu dari seruling itu makin lama makin meresap dalam hatinya si anak muda Sehingga ia terbangun dan perlahan-lahan turun dari pohonnya Kakinya tanpa disadari telah berjalan ke jurusan dari mana seruling itu telah menggema Setelah ia jalan melewati beberapa tikungan itu, ia telah sampai pada suatu bangunan indah yang tidak berpagar tembok tinggi Kim Leong dengan berindap indah kakinya telah memasuki pekarangan bangunan indah itu Kapan ia sampai di pekarangan belakang, ia menemukan suatu kolam pohon teratai yang indah Di tengah-tengah kolam ada dibangun pulau-pulauan kecil mungil Untuk sampai ke pulau-pulauan mungil itu orang harus menggunakan perahu Makanya Kim Leong melihat di sekitarnya tidak ada perahu Suara seruling yang merdu itu masih menggema dan keluarnya justeru dari pulau-pulauan kecil itu Ia ingin sampai di pulau-pulauan itu untuk melihat siapa yang meniup seruling demikian enak kedengarannya dan meresap dalam hati Pikirnya, paling sedikit yang meniup seruling itu adalah satu sastrawan yang mengasingkan diri dan menghibur dirinya dengan meniup seruling di waktu malam sunyi Melihat tidak ada barang yang dapat digunakan untuk menyampiri pulau-pulauan itu, Kim Leong menjadi nekat Ia banyak melatih ginkangnya di samping ilmu pedang Pada waktu belakangan ini, maka ia mau coba-coba untuk menggunakan ginkang itu sekarang Lebih dahulu ia memandang lama pada itu beberapa daun teratai yang mengambang Setelah mana, dengan ilmu entengi tubuh ginkang, ia enjot tubuhnya Dengan meminjam itu beberapa daun teratai yang mengambang sebagai pijakannya Sebentar saja Kim Leong sudah sampai di pulau-pulauan tadi Girang hatinya anak muda itu, karena dapat kenyataan bahwa ginkangnya maju jauh Setelah berada di pulau pulauan, tiba-tiba suara seruling itu lenyap Kim Leong celingukan Pulau-pulauan itu dibangun indah dan mungil Siapa sampai di situ pasti hatinya terbuka dan merasakan kebahagiaan Kini anak muda kita mencari-cari si peniup seruling Tiba-tiba ia dikagetkan oleh suara ketawa ngikik dari seorang wanita Suara ketawa itu datangnya dari sebelah kanannya Ia berdiri, cepat anak muda itu enjot tubuhnya melesat ke tempat tadi Di mana kedengaran orang kekikikan ketawa Sesosok bayangan tinggi langsing Kim Leong lihat berkelebatan dan masuk ke dalam pulau-pulauan itu Ia menduga bayangan itu tentu adalah si nona yang tadi kekikikan ketawa Cepat ia memburu masuk Ia kaget dan hendak keluar lagi melihat bayangan tadi yang tampak sadang duduk membelakangi dirinya Ia adalah satu gadis remaja, dari usia paling-paling juga 16 tahun Kenapa ia berada sendirian di pulau-pulauan pada malam sesunyi itu? Ia cepat putar tubuh mau keluar lagi Khawatir si nona menegur akan kesembronoan dirinya men masuk tanpa permisi Tapi, sebelum ia melangkah, ia segera mendengar suara empuk berkata To aku, kenapa kau hendak keluar lagi? Kim Leong jadi berdiri terpaku di pintu Gadis itu membaliki tubuhnya dan kelihatan sekarang wajahnya yang lonjong telur, alisnya lentik, kulitnya putih dan kalau berseri pada kedua belah pipinya tampak sujungnya bermain dengan indahnya Kim Leong berdiri dengan tergugu memandang si gadis bersenyum ke arahnya Tidak pernah sebelumnya ia menemukan gadis secantik itu, hingga bayangannya Bu Wee Hyang yang selalu ada di kelopak matanya seakan-akan telah lenyap tanpa bekas Sungguh cantik ia, Kim Leong menggumam Kau juga tetap tampan meski wajahmu penuh dengan gorsan barang tajam, terdengar si gadis menyahut dengan tertawa riang Kim Leong terkejut si nona dapat mendengar gumaman perlahan tadi Lebih kaget lagi si nona mengatakan wajahnya tetap tampan, meskipun penuh dengan gorsan barang tajam Dari perkataannya itu, pasti si nona tahu bahwa wajahnya mula-mula sangat tampan Kim Leong hanya membalasi senyuman si gadis jelita To aku, kau tak usah malu-malu, mari masuk mengundang si gadis, seraya bangkit dari duduknya dan menghampiri Kim Leong Si anak muda makin kagum melihat dandanan si nona demikian mewah dan serasi benar warna pakaian yang dikenakannya dengan keelokan wajahnya Kim Leong masih berdiri bengong dekat pintu Tiba-tiba saja ia kaget ketika si nona menarik tangannya diajak masuk ke dalam dan disilahkan duduk di atas kursi panjang yang indah bikinannya Si gadis duduk di depannya dan ketawa manis To aku, kenapa kau tidak bicara, apa memangnya kau gagutannya si gadis jenaka Oh, maaf, aku mengganggu si ochia, sahut Kim Leong gugup To aku, jangan pakai banyak peradatan, panggil saja nama kecilku Lin Kim Leong anggukan kepala Apa si ochia, eh, adik Lin yang barusan meniup seruling tanya Kim Leong agak gugup ia menghadapi gadis hartawan itu Tidak salah, itulah aku yang meniupnya, kenapa sahut Lin noh, sungguh merdu irama lagunya, sampai semangatku terbetot kemari Harap si ochia, eh adik Lin jangan marah aku datang mengganggu To aku, kau bicara demikian gugup tidak keruan, tenangkanlah hatimu, aku juga tidak akan menelannya, kau jangan takut si Lin berkelakar dengan ketawa Mau tidak mau Kim Leong jadi ketawa ngakak Nah, begitulah kalau jadi orang laki-laki kata Lin Kim Leong mulai hilang rasa kikutnya Ia berkata, adik Lin, kau sungguh cantik Siapa ayahmu yang terhormat? Ayahku tidak ada di sini, sahutnya bersenyum manis Ia hanya kadang-kadang saja datang menjenguk aku di sini Dan ibumu tanya pula Kim Leong kepingin tahu Ibuku? Ibu tidak satu rumah dengan aku, ia punya Lain rumah sendiri Tempat begini luas dan indah, kenapa kau tinggal sendirian? Itu lebih menyenangkan, to aku Untuk apa tinggal nyempur dengan orang tua? Ayahmu kau katakan hanya kadang-kadang saja datang menjenguk Memang tinggalnya jauh dari sini? Kasihan kau hanya dijenguk kadang-kadang saja oleh ayahmu Gadis cantik jelita itu ketawa Dua sujunnya bermain mempesonakan Kim Leong yang memandangnya dan hatinya bergejolak tidak keruan Tampak ia bangun dan menuangi air teh, kemudian disuguhkan pada Kim Leong Anak muda itu menyambuti sambil membilang banyak terima kasih Tahun ini ayahku tidak melihat aku, entahlah Aku harap lain tahun ia datang, aku rindu melihat ayah, kata si nona, seraya duduk lagi di kursinya Ah, menjenguk putri sendiri saja masa sampai tahunan? Itulah kebiasaan ayah, to aku Kim Leong heran, tapi ia tidak menanya lebih jauh Ia alihkan pembicaraan, adik Lin, kau tinggal sendirian, apakah kau tidak takut? Takut apa sih jelita mesem menggiurkan? Takut, kalau ada orang jahat yang nyelonong masuk dan mengganggu kau Hihihi si gadis ketawa Orang jahat sudah menyelonong masuk, apa yang mau dikatakan lagi? Ah, to aku kau bergurau Kim Leong terbelalak matanya Ia kaget, karena dirinya dicap orang jahat yang nyelonong masuk Ia penasaran, katanya, adik Lin, aku bukannya orang jahat Kalau bukan orang jahat, apa? Tengah malam menyatroni seorang gadis yang kesepian, kalau tidak berniat jahat, apa? Kim Leong makin penasaran di fitnah si gadis Adik Lin, aku datang hanya ingin lihat siapa yang menambuh seruling Bukannya bermaksud jahat atas dirimu Kata Kim Leong dengan penuh penasaran Wah, to aku kelihatannya penasaran Aku hanya main-main saja, berkelakar Untuk apa kau bersungguh-sungguh menganggap perkataanku barusan sahut si gadis ketawa Seketika itu juga reda penasarannya si anak muda Diam-diam dalam hatinya ia memaki Gadis nakal, apakah kira begitu kau berkelakar? Hampir-hampir perutku meledak lantaran tuduhanmu yang bukan-bukan Gadis itu mengesarkan kursinya mendekati Kim Leong Ia menanya, siapa namamu, to aku? Apa aku boleh tahu? Tentu saja boleh sahut Kim Leong kontan Namaku Kim Leong Sitan Bagus namamu, namaku Lin Lin Biasanya ayah dan ibu panggil aku Lin saja sejak kecil Makanya barusan aku minta kau panggil nama kecilku saja Sungguh indah namamu, adik Lin pantas sekali dengan wajahmu yang cantik memuji Kim Leong Tanpa disadari saking mengagumi kecantikan anak darah itu Lin L.M. mengerlingkan matanya menusuk jantung Kim Leong Anak muda itu bukannya hidung belang sebenarnya Tapi entah kenapa berhadapan dengan Lin Lin ya agak berani dan dekat To aku, apa kau bisa memainkan Kim tanya si darah manis Aku tidak pandai, tapi coba-coba saja Sahut Kim Leong Anak muda itu di rumahnya sering memainkan Kim Tabuan Tio Atoa yang sangat digemari oleh muda-mudi yang suka seni musik Lin Lin bangkit dari duduknya dan mengambil tabuan yang dimaksud Adik Lin, bagus amat Kim ini Kata Kim Leong seraya menyambuti barang yang diserahkan kepadanya Kemudian ia pentil-pentil, seakan-akan menyetemkan senarnya Kau menambuh Kim dan aku meniup seruling Bukankah itu bagus Lin Lin kata Kim Leong anggukan kepala Namun ia tidak melihat Lin Lin yang ketawa manis kepadanya Karena saat itu pikirannya sedang dipusatkan menyetem Kimnya Mari kita mainkan di depan Mengajak Lin Lin Kim Leong menurut Sebentar lagi tampak mereka duduk diseram di depan rumah tidak berjauhan Hidung si anak muda masih bisa saban-saban Kesambar bau harum dari pakaiannya si gadis Atau mungkin juga bau harum itu keluar dari tubuhnya si cantik yang putih Laksana salju di balik bajunya yang agak tipis Gerak-gerik si nona begitu lincah dan menarik hati Membuat Kim Leong terpesona oleh karenanya Kalau dulu ia tidak suka mengenangkan cinta Kini ia mengharapkan cinta Dewi Asmara telah mengaduk dalam otaknya menghadapi gadis demikian cantik Dan mengoyahkan iman dari seorang pendeta To aku kau tunggu Tiba-tiba si nona berkata ketika barusan saja ia duduk dan sekarang bangkit pula Terus masuk ke dalam Tidak lama ia keluar dengan satu nampan indah Di atasnya ada sebotol arak dan hidangan yang menjadi temannya To aku sebelum kita mulai memainkan tabuhan Marilah kita keringkan dulu beberapa cawan arak dan kue-kue yang sederhana Mengundang si gadis dengan senyumnya yang memikat dan matanya mengering ke arah Kim Leong Hatinya pemuda itu berdebaran Ia seberapa bisa menekan gelorannya seng hati Ia tidak mau nanti dikatakan kurang sopan terhadap si gadis yang baik hati itu Adik Lin, kau membawakan sendiri hidangan ini Apakah kau tidak punya pembantu di rumah yang biasa melayani tamu? Tanya Kim Leong Pelayan ada, tapi semuanya sudah pada tidur Jawab si gadis Aku tidak mau ada pelayan di antara kita Maka aku tidak membangunkannya Mari kita coba dulu araknya Kim Leong menyambuti cawan arak yang disodorkan kepadanya Ketika ia dekati bibir cawan Ia segera ia membawai arak yang sangat wangi dan menarik seleranya Arak wangi, arak wangi Kim Leong memuji seraya ketawa kegirangan To aku, kau suka arak, itu baik sekali kata si gadis ketawa Aku masih menyimpan beberapa botol lagi Nanti, kalau sebotol ini habis diminum akan kuambilkan lagi untuk to aku Mari kita sekarang minum untuk merayakan malam gembira ini Kim Leong angkat cawannya dan berbareng dengan si gadis Ia minum kering isinya Benar-benar itu arak bagus Meskipun arak sudah melewati tenggorokannya Kim Leong merasakan seperti masih ada nyangkut dan menyiarkan hawa wangi Si Nona kembali tuangi arak dalam cawan Kim Leong yang kosong Minum, minumlah lagi To aku mengundang si gadis Kim Leong lantas tenggak pula arak wangi itu Kembali hatinya merasa senang dapat mencicipi arak yang sebagus itu Juga si gadis tidak mau ketinggalan dan dia minum kering arak dari cawannya Sebentar lagi, tampak si Nona bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam Tidak lama kemudian ia kembali dengan membawa dua botol arak lagi Kim Leong gembira sekali Ia memang biasa minum arak Tapi belum pernah ia minum arak yang suangi malam itu Adik Lin, kau baik sekali, kata Kim Leong Ketika si Nona taruh botol arak di atas meja Dengan diantar oleh arak yang demikian harum Benar-benar malam terang bulan seperti sekarang ini mengembirakan hatiku To aku, syukur kalau kau dapat kegembiraan dengan pertemuan kita yang pertama ini Sahut si gadis, kembali ia kasih lihat senyumannya yang tak dapat dilupakan oleh si anak muda Adik Lin, apa kita boleh mulai dengan tabuhan kita tanya Kim Leong Boleh, boleh Silahkan to aku sahat si gadis kegirangan Kim Leong mulai memetik Kimnya dengan sebuah lagu kesayangannya Yang ia namakan bertemunya muda-mudi Lagu merdu dengan isinya mengharukan dan meresap dalam hati Ternyata Kim Leong pandai sekali memetik Kim Suaranya mengelur jauh di sana dalam malam sunyi demikian Lin Lin menikmati lagu Kim yang dipetik Kim Leong sembari memejamkan matanya yang halus Lagu yang dikumandangkan oleh Kimnya Kim Leong itu berisi saja kata-kata sebagai berikut Di sana jauh di sana Ku jumpa seorang nona Hatiku menjadi bimbang Semangatku seperti terbang Apa itu gerangan cinta? Membuat hatiku merana? Bagus, bagus memuji si nona Seraya bertepuk tangan Tatkala Kim Leong hentikan memetik Kimnya To aku, kau pandai benar memetik Kim Sungguh senang aku mendengarnya bila setiap malam dapat berduaan dengan kau Adik Lin, kau berkelebihan memuji Sahut Kim Leong merendah Namun, diam-diam ia senang atas pujian si nona Malah hatinya berdebaran mendengar Li Ulin Mengatakan ia senang sekali kalau tiap malam mendengarkan lagunya itu dengan berduaan saja Mereka berkumpul To aku, apakah suka sekali lagi memainkan lagumu tadi? Aku senang mendengarnya memohon si gadis Ketika Kim Leong sudah menghirup kering arak dalam cawannya Adik Lin, asal itu tidak membosankan kau Biarpun kau suruh aku menambuh Kim semalaman Aku tidak keberatan Kata Kim Leong ketawa Sungguh kau adalah engkuku yang baik To aku Nah, terimalah lagi secawan arak sebagai pengantar lagumu yang akan diperdengarkan Kata Lin Lin sambil kembali menuangkan arak dalam cawan Kim Leong dan dihirup kering oleh si anak muda Sebentar lagi mengema pula suaranya Kim Kali ini diiringi dengan suara Kim Leong yang menuangkan isi hatinya dengan kata-kata Di sana jauh di sana Senyumnya bikin aku menanya Apakah kau tak menolaknya? Bila aku memeluknya Dunia jadi kita punya bila kita memadu cinta Sungguh indah, sungguh indah Memuji Lin Lin sambil bertepuk tangan Kim Leong hentikan memetik Kimnya sambil memandang ke arah Lin Lin si cantik menyambut tatapan pemuda itu dengan senyuman memikat Wajahnya yang cantik jelita tampak memerah karena pengaruhnya arak Makin menonjol dan mengairahkan dalam pandangan Kim Leong Alisnya yang lentik Di bawah mana bersemayam sepasang metu yang tajam halus Membuat Kim Leong berdebaran hatinya Kapan dilirik oleh si gadis Pemuda itu tidak tahu bagaimana ia harus berbuat menghadapi si cantik yang membetot-betot ujantungnya itu Untuk menekan gelora hatinya Ia berkata Adik Lin, aku sudah memenuhi permintaanmu memetik Kim Sekarang tinggal giliranmu Cobalah mainkan serulingmu Lin Lin ketawa Tentu, tentu Akanku sambut lagumu tadi Sahutnya Lin Lin lantas menyiapkan seruling kumalanya yang indah dan segera ditempelkan pada bibirnya yang merah delima Bibir yang mungil itu seperti gemetar menyentuh lobang seruling Diikuti oleh pandangan metu Kim Leong yang tak berkedip Segera terdengar lagu seruling memecah kesunyian malam Awan yang agak kegelap-gelapan berlalu lalang dan menutupi rembulan yang terang Suasana sangat mengembirakan bagi dua anak muda itu Selama Lin Lin meniup serulingnya, saban-saban ia melemparkan lirikan aneh dan agak genit dalam pandangan Kim Leong Lagu yang dikumandangkan oleh Lin Lin adalah lagunya Kim Leong tadi Hingga si anak muda menjadi heran kenapa Lin Lin dapat melakukan lagu kesenangannya itu Dalam lagu seruling itu ada mengandung sajak Di sana jauh di sana Kulihat seorang pemuda Ia bersenyum ke arahku Membuat beromba dadaku Ingin ku menanya padanya, apa ia ada yang punya? Kim Leong menikmati lagu itu dengan pikiran melayang-layang jauh Ia merasa dirinya diayun ambingkan oleh buayan lagu dan sajak dari seruling si nona Sungguh indah kau meniup senilingmu Adik Lin memuji Kim Leong Ketika si nona meletakkan serulingnya Laguku hanya meniru dari lagumu Apanya yang bagus sahut si gadis ketawa Adik Lin, kau bisa memainkan lagu itu Apakah barusan saja kau mendengar dari aku Apa memang kau juga memainkan lagu bertemunya munamudi? Si nona tidak menjawab Hanya bersenyum saja dan anggukan kepala Bagus, kalau begitu masih ada satu sajak lagi Apakah suka nyanyikan di depanku? Adik Lin memohon Kim Leong Aku tidak keberatan Asalkah suka mendengarkannya? Sahut si gadis ketawa Tentu, tentu Tolonglah kau nyanyikan Kim Leong seperti kebakaran jenggot memohon Hingga Lin-lin menjadi ngikik Kim Leong menanti sajak berikut yang dinyanyikan si gadis Ia tidak mengira suaranya si gadis demikian empuk merayu Ketika Lin-lin membuka mulutnya menyanyikan sajak terakhir dari lagu bertemunya muda-mudi Kim Leong tampak berseri-seri gembira Kadang-kadang mengerutkan alisnya dan menarik napas panjang Sajak itu bunyinya seperti berikut Di sana jauh di sana Itulah halam dunia pemuda dengan pemudi Wajar memadu kasih Di dunia hanya kenangan Kenapa sia-siakan kesenangan? Suatu sajak yang mendebarkan hati pemuda yang mendengarnya Apapula sajak itu dinyanyikan oleh pemudi seperti Lin-lin yang hebat kecantikannya Kim Leong merasa gelisah tiba-tiba Waktu Lin-lin hentikan menyanyinya Adik Lin, suaramu sangat merdu, sungguh aku tidak bosan mendengarnya Memuji Kim Leong, seraya menatap wajah si jelita Lin-lin hanya ketawa mesem dan membalas tatapan Kim Leong Sepasang matu beradu pandangan, seperti berbicara Keduanya lain menundukan kepala dengan hati berdebaran Adik Lin, mari kita minum pula Sebagai pemberian selamat dari ku kata Kim Leong yang memecahkan kesunyian Lin-lin bersenyum di kulum, tangannya yang halus menyambuti cawan arak yang sudah terisi penuh Yang disodorkan oleh Kim Leong Muda-mudi itu segera mengeringkan araknya Kembali Kim Leong menuangi arak dalam cawan si gadis dan minta Lin-lin minum lagi To aku, ini adalah cawan yang terakhir Aku sudah mabuk, kata si gadis Matanya agak dipejamkan, tapi arak dihirup kering dari cawannya dan dengan lesu si gadis meletakkan cawan kosong di atas meja Kim Leong juga merasakan kepalanya sudah pusing Ia memandang pada Lin-lin yang tengah menyandarkan badannya pada sandaran kursi, matanya Reduk-reduk ngantuk, bibirnya yang merah delima seperti agak gemetar Kadang-kadang ia seperti bersenyum ke arah Kim Leong Bergejolak hatinya si anak muda melihat pemandangan itu semua Aduh, panas, kata si gadis, seperti yang ngelindur Mencusui Lin-lin telah membuka kancing bajunya dan meloloskan pakaian atasnya Aduh, maak Kim Leong mengeluh dalam hatinya Melihat Lin-lin meloloskan pakaian atasnya dan hanya kain sutera tipis saja yang membungkus kulitnya yang putih halus Dadanya berombak naik turun hingga sepasang bukitnya yang belum lama Tampak tegas sekali ikut bergerak Suatu pemandangan yang membuat kalap lelaki rakus Kim Leong bukan lelaki rakus Ia tekan penasaran bergejolak hatinya supaya jangan sampai melalukan perbuatan tidak baik terhadap gadis yang masih suci dalam keadaan mabuk itu Untuk menghibur diri, terus-terusan minum arak wangi yang menyenangkan seleranya Dalam keadaan mabuk ia ketawa terbahak-bahak sendirian Botol pertama sudah habis diminum berdua, botol kedua ditenggak habis dan botol yang ketiga, arak tinggal sepertiganya Kim Leong tidak mau meninggalkan restan, ia sikat habis dan dimasukkan ke dalam tenggorokannya Sampai di situ ia rasakan perutnya seperti bergolak kepanasan, arak wangi itu seperti menyelusuri seluruh Tubuhnya menerobos sana dan nerobos sini, hingga Kim Leong kebingungan takut minum arak beracun Ia tahan hawa panas yang bergolak dalam perutnya Dengan lewakangnya ia menahan, tapi tenaga dalamnya tertolak mundur oleh tenaga arak yang bergolak dalam perutnya To'ako, kau jangan habiskan arak itu, kalau minum kebanyakan tenagamu nanti sangat hebat dan tidak ada orang yang mengalahkan Itulah arak Tai Lek Seng Chiu yang tidak sembarangan orang ada jodoh meminumnya Tanda petik Kim Leong terkejut, itulah suaranya Lin Lin tapi kapan ia menoleh ke arah si gadis Si Nona masih memejamkan matanya dengan pakaian atasnya masih terbentang Bingung Kim Leong, lantaran hawa panas yang mengaduk dalam perutnya belum mau hilang Yang membuat ia heran, lewakangnya dengan mudah ditolak mundur oleh tenaga arak tadi Malah perlahan-lahan rasanya tenaga dalamnya tertarik dan bergabung jadi satu dengan tenaga arak tadi berkumpul di tantian, perut Entah beberapa banyak peluh yang membasai tubuhnya, Kim Leong bergelisahan merasa tidak tahan oleh bekerjanya arak yang bergolak dalam perutnya Seluruh badannya dirasakan sangat panas dan ingin ia berkau-kau minta tolong kalau tidak malu kepada si gadis yang tengah enak-enakan memejamkan matanya Dalam keadaan bergelisahan demikian, tiba-tiba Kim Leong mendengar suara Lin Lin lagi, katanya Toh aku, kau terlalu banyak minum tai lek seng ciu, itu karena kau terlalu rakus, tanpa ada obatnya kau akan mati konyol Adik Lin, tolong kau kasih obatnya, tolong adik Lin, aku bersumpah tidak berani lagi minum arak celaka itu Meratap Kim Leong ketakutan Obatnya mudah saja, sahut Lin Lin, tapi orangnya masih memejamkan matanya, seperti sedang tidur, hingga Kim Leong merasa heran Adik Liu, apa obatnya? Sebutkan, aku nanti mencarinya sampai dapat Obatnya sudah ada, asal kau berani melakukannya, aku berani melakukannya, adik Lin Bagus, kau tidak sampai mati konyol, mana obat itu, adik Lin? Obat sudah di depan mata, kenapa kau tidak lekas-lekas melakukannya? Kim Leong menjadi bingung Ia mendekati Lin Lin, tapi ia tidak lihat ada obat terletak di dekat si gadis, sedang si nona sendiri masih menyandarkan badannya pada sandaran kursi seperti tidur Ia heran, tapi tegas apa yang ia dengar tadi Lin Lin katakan, maka ia menanya, adik Lin mana obatnya? Anak tolong, obat di depan mat masih mencari-carinya lagi? Kim Leong betul-betul tidak paham dengan kata-kata Lin Lin ia diam termenung-menung, sedang hawa panas terus mengamuk dalam perutnya, hingga tak tahan ia kalau Tidak keluarkan rintihan Ia merintih-rintih dan memandangi parasnya si nona yang sangat telok Bulu matanya yang lentik panjang seperti menutupi sepasang matanya yang diperjamkan Mulutnya yang mungil bersenyum ke arahnya Anak tolong, kau masih mau tunggu apalagi tiba-tiba Lin Lin membuka mulutnya berkata, dan ini dapat dilihat tegas oleh Kim Leong Adik Lin, aku harus berbuat bagaimana? Hawa panas harus diberantas oleh hawa dingin, baru berimbang, maka hawa dingin itu ada pada badanku, kau masih mau tolong-tololan lagi? Kim Leong melengak heran Perlahan-lahan ia mengerti akan kata-kata si nona yang tidak tegas Ia maklum, karena si nona masih gadis Kalau ia berkata belak-belakan terang ia akan merasa malu Meskipun sudah 80% paham akan kata-kata si gadis Kim Leong masih ragu-ragu akan menjamah badan si gadis yang demikian menggeirahkan Tapi keinginan sembuh telah mendorong keragu-raguannya Perlahan-lahan ia dekati si gadis yang rebah bersandar di kursi Kau pondong aku dan rebahkan di depan sana Aku nanti obati kau Tiba-tiba Lin Lin berkata, tapi matanya terus dipejamkan Hanya mulutnya saja yang bergerak Berdebar ke ias hatinya Kim Leong Ia sudah dekat kepingin sembuh sakitnya Maka dengan tidak sangsi lagi ia meraih si gadis dari kursinya dan dipindahkan di atas depan Badannya si gadis dirasakan sangat dingin ketika bersesentuhan dengan badannya Kim Leong tidak menghiraukan itu Malah tiba-tiba Lin Lin memeluknya waktu tubuhnya hendak diletakkan di atas depan Kim Leong merasakan ada apa-apa yang aneh merangsang napsunya Ia membalas memeluk dan di lain detik Terjadilah pergumulan yang seru Terdengar dengusan saling susul seperti dua ekor naga yang bertarung Setelah selesai bergumul Lin Lin berkata, to aku, pertemuan kita adalah jodoh Aku menyerahkan diriku untuk mengobati hawa panas dalam tubuh Berarti selesai tugasku Aku harap sesudahnya kau bisa bawa dirimu baik-baik Memangnya kita akan berpisahan potong Kim Leong Jodoh kita hanya sampai di sini Tidak, tidak, kau adalah penolongku dan akanku pujaka sebagai istriku yang tercinta Akanku bawa kau menemui ibu dan ayahku Kita tak akan berpisahan pula Kim Leong berkata seraya merangkul Lin Lin dan menciuminya seperti orang kalap Lin Lin manda saja dipeluki dan diciumi Kim Leong Sementara Kim Leong dalam melakukan perbuatannya itu makin lama makin heran Karena badannya si gadis sangat dingin, malah paling belakang seperti memeluk es batu Tapi, lantaran cintanya yang besar pada Lin Liu yang sudah menyembuhkan rasa panas dalam perutnya dengan mengorbankan kehormatannya Ia tidak Perdulikan hawa dingin dari tubuh Nja si cantik Ia terus memeluk dan menciumi bertubi-tubi Cuaca perlahan-lahan telah menjadi terang Kim Leong masih memeluki Lin Lin Adik Lin hidupku akan merana mana kala kau tidak bersertamu Oh, adik Lin Ia kembali mencium si gadis Ia mencium, mencium Hidungnya dirasakan sakit entah kenapa Kiranya yang diciumi olehnya adalah Bongpai atau batu nisan Kim Leong melejit bangun dengan sangat kaget Bangunan indah dengan pulau-pulauannya yang menarik hati Perabotan yang mewah di dalamnya Kolam pohon terata yang daunnya dipakai pijakan untuk mencapai pulau-pulauan Kini tidak tertampak di sekeliling Kim Leong Hanya yang tertampak banyak kuburan Kiranya malam tadi ia telah tertidur Di atas kuburan itu yang batu nisannya ia ciumi Kim Leong tidak ketakutan oleh karenanya Malah ia memeriksa kuburan yang dia ciumi Batu nisannya itu adalah kuburan siapa? Tampak pada batu nisan ada ditulis Di sini beristirahat Cia Lin Lin US 1A 16 tahun Putri tunggal dari Cia TIKWAN Kiranya Lin Lin itu adalah putri tunggal dari pembesar setempat Kim Leong duduk termenung-menung dekat kuburan Lin Lin ia lihat kuburan-kuburan kotor Banyak tumbuh rumput alang-alang Ia ingat Lin Lin ada berkata bahwa Bapak ayahnya tahun yang lalu tidak menjenguknya Rupanya sudah setahun lebih Kuburan itu tidak dibersihkan karena tidak ada yang datang Gadis itu telah mengatakan bahwa ibunya ada tinggal tidak berjauhan dengan rumahnya Mungkin kuburan ibunya tidak jauh dengan Lin Lin ketika Kim Leong selidiki Benar saja hanya kealangan tiga kuburan terdapat kuburan ibunya Lin Lin Sementara itu Kim Leong merasakan badannya sangat sehat dan enteng sekali Kim Leong kembali duduk dengan termangu-mangu membayangkan kejadian yang ia alami Bagaimana gembiranya ia duduk berduaan memainkan Kim dan Seruling dan menyanyi Masing-masing isi hatinya melalui lagu bertemunya muda-mudi Sambil tertawa-tawa gembira mereka mengeringkan arak Tai Lek Seng Chiu Kemudian mereka jadi mabuk dan si jelita kepanasan membukai bajunya sehingga tertampak tubuhnya yang menggiurkan Bagaimana ia minum arak berkelebihan dan jadi kepanasan perutnya dan penyakitnya sembuh Karena si gadis kasihkan dirinya digunakan sebagai obatnya Kim Leong tidak melupakan kebaikannya Lin Lin Bagaimana pengaruhnya Tai Lek Seng Chiu Kim Leong tidak pikirkan Ia hanya memikirkan kebaikannya Lin Lin Dan dengan tidak terasa ia jatuhkan diri berlutut di depan kuburan si Nona Dan berkemak kemik berkata Adik Lin aku tidak melupakan kebaikanmu Kita telah berhubungan badan dalam dunia hajal Aku harap di lain penitisan kita jumpa dan menjadi suami istri Harap arwahmu di tempat baka merasa senang dengan kata-kata ini dan lain kali kapan aku lewat di sini Pasti akan menjenguk kuburanmu Setelah itu, Kim Leong bangkit dari berlututnya Dengan perlahan ia menepuki batu nisan si gadis raya berkata Adik Lin selamat tinggal Untuk kekagetannya Kim Leong lihat batu nisan yang ditepuk perlahan tadi telah pecah berantakan Ia sanksi tenaganya demikian Dasyat, mungkin kalau batu nisan itu yang sudah hamoh hanya ditepuk perlahan saja berantakan Dalam bingungnya tiba-tiba ia diserbu oleh lima orang polisi Hei, aku bukan orang jahat Kenapa kalian mau tangkap aku? Kata Kim Leong seraya berkelit dari serbuan kawanan polisi itu Kepala rombongan polisi yang berkumis melintang dan tinggi besar membentak Kalau bukan orang jahat kenapa kau menepuk hancur batu nisan si urci ya? Aku tidak bermaksud menghancurkan Aku hanya menepuk perlahan Boleh jadi batu nisan itu yang sudah hamoh jawab Kim Leong Hektometer Batu nisan sudah hamoh? Kau periksa dan buka matamu yang lebar Apa batu itu hamoh? Dasar penjahat, kau harus ditangkap dan dikasih hukuman Hei, ada apa ini ribut-ribut? Syangkyu, ada apa tiba-tiba seorang dengan pakaian kebesaran muncul diantar oleh tiga orang pelayan perempuan jauh membawa Rantang makanan, rupanya mau bersembah yang dikuburan Lapor pada Taijin, kata Syangkyu, orang muda ini jahat betul, masa batu nisan si urci ya ia pukul sampai hancur Pembesar Riu, yang bukan lain Chiatikuan, ayahnya Lin Lin, lalu memeriksa batu nisan anaknya, memang juga sudah hancur berantakan Chiatikuan menjadi tidak senang Lah memandang Kim Leong dan membentak Kau siapa? Kau berani memukul remuk batu nisan anakku, memangnya anakku punya salah apa terhadapmu Kau jangan sembarangan, apakah kau tidak lihat di atas batu nisan itu ada tulisan bahwa ini adalah kuburan anakku? Chiatikuan memandang tajam pada Kim Leong Ia lihat Kim Leong adalah satu anak muda yang ganteng perawakannya, sayang mukanya dirusak oleh goresan senjata tajam dan jadi jelek Sedang tangan kanannya buntung kalau melihat lengan bajunya yang kosong Ia tidak mengerti, kenana anak muda ini menggempur batu nisan anaknya? Apa ia memang kekasih anaknya dan saking jengkel telah melampiaskan marahnya dengan menggempur batu nisan Lin Lin? Tai Jin, kata Kim Leong, ia tidak berlutut, hanya menyoja saja sebagai tanda hormat Apa yang terjadi bukannya disengaja Aku mengucapkan selama tinggal pada puteri Tai Jin sambil menepuk pelahan pada batu nisannya, tidak taunya telah pecah berantakan Aku sedang pikir apa batu itu amoh, dengan tiba-tiba aku diserbu oleh orang-orang Tai Jin Aku harap atas kelancangan aku barusan Tai Jin suka memberi maaf Kau mengucapkan selama tinggal pada anakku, memangnya kau kenal tanya Chia Tikwan Ia heran Kim Leong mengatakan demikian Ya, aku kenal dengan Xio Chia sahut si anak muda polos Kau kenal di mana tanya pembesar Aku kenal dengan Xio Chia dalam impian, apakah kau sakit ingatan? Tidak, aku tidak gila Memang benar aku kenal dengan Xio Chia dalam impian Siang Kiu Chia Tikwan teriaki orangnya Lekas tangkap orang gila ini Siang Kiu mengiakan, lantas ajak kawan-kawannya mengepung Kim Leong Anak muda kita tidak senang dirinya dikepung Maka ia berkata, Tai Jin, apa kesalahanku mau ditangkap? Kesalahanmu lantaran ngaco belu kenal dengan anakku Kim Leong bingung Ia hendak menjelaskan kepada Chia Tikwan tentang pertemuannya dengan Lin Lin akan percuma saja Chia Tikwan tentu tidak mau mengerti Oleh karena itu, untuk meloloskan diri kepaksa ia harus bertempur dengan kawanan polisi itu Ia tidak berniat menumpahkan darah Ia hanya ingin kawanan polisi itu tahu kelihayannya Maka ia hanya menggunakan lengan bajunya yang kanan, yang kosong, untuk mengebas mereka Kim Leong pikir dengan Kebasan tangan baju sudah cukup bikin mereka mundur Sebab tangan bajunya ada mengandung lukang Untuk kekagetannya, lima orang polisi itu ketika dikebut oleh lengan bajunya telah mencelat jauh satu persatu tubuhnya Kira-kira sampai dua tombak jauhnya dan mereka merangkak bangun dengan susah payah Kim Leong heran, kenapa tenaganya jadi begitu hebat? Ia ingat sekarang, bahwa tenaganya hebat karena ia minum arak sakti Ijalah Tai Lek Seng Chiu dari Lin Lin dari heran ia berbalik ke girangan Melihat dasyatnya tenaga dalamnya sekarang, ia tidak berani lain kali sembarangan menggunakannya Sebab bisa membuat orang mampus Tikuan juga heran melihat dengan segebrakan saja Kim Leong telah bikin terjungkal lima orangnya Ia berteriak dan minta Seng Chiu membekuk si anak muda kembali Tai Jin, aku tidak bersalah dan kita juga tidak bermusuhan Untuk apa dipaksakan untuk menangkap aku? Batu nisan adik Lin yang pecah nanti aku suruh orang perbaiki atau bikin yang baru Tia Tikuan masih ngotot dan suruh orangnya menyerbu Kim Leong Anak muda kita tidak senang orang tidak bisa dikasih mengerti Maka ketika Seng Chiu mengirim jotosan ia tidak berkelit Sebaliknya ia menyambuti kepalan orang Dengan tidak disengaja ia memencet tinju Seng Chiu Seketika itu juga Seng Chiu berkau-kau kesakitan dan tinjunya telah remuk hancur Kembali Kim Leong kaget atas kehebatan tenaganya Ia mendorong Seng Chiu perlahan Namun akibatnya runyam untuk si kepala polisi Karena tubuhnya terdorong melayang dan jatuh membentur tanah Hingga ia rasakan sakit semaput Empat kawannya Seng Chiu meluruk seraya mencabut geloknya masing-masing Mereka kira dikeroyok dengan gelok Kim Leong akan mudah ditangkap Tampak Kim Leong gunakan ginkangnya berkelebat Tau-tau empat geloknya orang polisi itu sudah pindah tangan Kemudian dengan suara lantang Kim Leong berkata Tai Jin, kalau kau masih penasaran Lihat tubuhmu akan kubikin seperti ini Menyusul satu persatu gelok orang-orang polisi itu dipatahkan oleh Kim Leong Seenaknya saja, dengan satu tangan kirinya Hingga matanya Chia Tikwan terbelalak saking heran dan kagum Menyusul badannya menggigil ketakutan Kim Leong sementara itu tidak acuhkan si pembesar yang salah paham Ia tinggalkan tempat itu tanpa pamit lagi pada si pembesar yang ketakutan Chia Tikwau sebenarnya ingin memanggil balik Kim Leong Untuk ditanyakan persoalannya dengan putrinya Tapi ia tidak berani buka suara Ia takut Kim Leong marah membuat susah kepada dirinya Mungkin juga pemuda itu tidak sengaja menggempur batu nisan Shio Chia Tai Jin, berkata Xiang Kiu Lihat ini tinjukku Xiang Kiu sambil memperlihatkan tinjunya yang sudah remuk tidak keruan Chia Tikwan geleng kepala Pemuda itu sangat besar tenaganya Kata Chia Tikwan setelah menghela nafas Golok kalian dengan satu tangan saja dipatahkan satu demi satu Seperti juga senjata itu hanya terbikin dari tanah lempung Entahlah ia ada hubungan apa dengan puteriku Sayang aku tidak keburu menanyakan lebih jelas Kita terburu nafsu, kata Xiang Kiu Kalau dilihat begitu, pemuda itu tidak gila, pikirannya cukup sehat Perkenalannya dengan Shio Chia entah dengan care bagaimana Sungguh sayang Tai Jin tak dapat mengetahuinya Bab 27 Chia Tikwan Chia Tieng ek menjabat Tikwan, kepala distrik, di Hongkuan, satu distrik yang lumayan juga penduduknya, terkenal sebagai pembesar yang jujur Ia menikah dalam usia 30 tahun dengan seorang gadis dari usia 20 tahun bernama Tio Im Niu Dengan siapa, Chia Tieng ek dapat hidup akur dan beruntung Setelah 5 tahun menikah, barulah suami istri itu telah dikurniakan anak seorang puteri yang mereka namakan Lin Lin Bagaimana girangnya Chia Tieng ek dan istri, itu tak usah dikatakan lagi Mereka telah mengadakan perjamuan makan-makan dan mengadakan sebah yang tian Allah sebagai pengucapan syukur mereka telah dikurniakan anak yang mungil Lin Lin ternyata adalah anak yang nembawa rejeki, menurut anggapan orang tuanya Sebab sejak anak itu dilahirkan, Chia Tieng ek dari pangkat kecil terus-menerus Dapat kenaikan pangkat sampai menjadi tikuhan dalam distrik Hongkuan Waktu itu usianya Lin Lin sudah masuk 14 tahun Dalam usia remaja demikian, kecantikannya Lin Lin menonjol dan sangat dikagumi oleh penduduk Hongkuan Selain cantik, Lin Lin sangat lincah dan pintar sekali, hingga sangat disayang oleh kedua orang tuanya Hidup beruntung Chia Tieng ek dengan Tio Im Nio ternyata tidak sampai di hari tua Ada halangan di tengah jalan, ialah dengan munculnya seorang wanita lain Wanita itu bernama Tan Cui Gin, bekerja sebagai pelayan dari nyonya rumah dan teman bermain Lin Lin Sebab usianya dengan Lin Lin hanya kacek 2 tahun, ialah Cui Gin lebih tua ketika Lin Lin masuk usia 14 tahun Cui Gin asalnya anak orang susah Chia Tieng yang telah menolong kebutuhan orang tuanya, dengan sukarlah telah menyerahkan Cui Gin untuk menjadi budaknya Chia Tieng Tadinya Chia Tikuan menolak, tapi waktu ayahnya Chui Gin membujuk bahwa Chui Gin adalah satu anak baik dan baik sekali kalau menjadi pelayan hujin, nyonya Chia Tikuan jadi ketarik dan membawa Chui Gin pulang Chia Hujin atau nyonya Tikuan tadinya merasa muak melihat Chui Gin, tapi setelah anak itu disuruh mandi dan tukaran baju yang baik Ternyata parasnya boleh juga dan menarik simpatinya nyonya Tikuan Waktu itu Chui Gin baru berumur 14 tahun Memang ia adalah anak baik, bisa ambil-ambil hati seng majikan, hingga nyonya Tikuan lama-lama Memandang ia sebagai anaknya sendiri saja dan dikasih kebebasan buat ia bersolek dalam kamar Chia Hujin Dengan tambahnya usia dan pandai bersolek dalam umur 16 tahun tampak Chui Gin menonjol kecantikannya dan tubuhnya mempunyai seks epil yang khas Melihat itu, Chia Hujin senang dan ingin memungut Chui Gin itu sebagai anaknya asli sebagai encinya Lin Lin, puteri tunggalnya Chia Koko, katanya nyonya Tikuan pada suaminya, masih ia tidak berubah panggilannya seperti permulaan ia menjadi suami istri Itulah menandakan cinta yang kekal dari suami istri itu Ada urusan apa, adik Im tanya seng suami dengan suara mencintai Sudah 14 tahun sejak Lin Lin lahir, kita belum mendapat kurnia anak lagi, sahut seng istri dengan suara gemetar Oh, kau masih mengharapkan adiknya silin tanya seng suami ketawa Jangan khawatir, nanti ulang tahunnya silin yang kelima belas kau dapat lagi anak Hahaha, iii orang tua genit kata seng istri, seraya meludah Tapi hatinya diandiam merasa girang atas kata-katanya seng suami yang ia tahu suaminya berkelakar Habis, bukan kau mau anak lagi, adik Im goda seng suami Bukan itu maksudku, jawab seng istri seraya deliki suaminya Kalau bukan itu, apa tanya Ciatik Wan heran Aku pikir silin adalah putri tunggal kita Bagaimana kalau kita tambah satu putri lagi dan kita jadi punya dua gadis jelita Adik Im aku tidak mengerti dengan perkataanmu ini Begini, sahut seng istri Sigin, anak itu baik, kau lihat apa ia tidak cantik? Sekarang usianya sudah enam belas tahun, kacek dua tahun dari silin yang sekarang sudah empat belas tahun Bagaimana kalau kita ambil ia sebagai anak kita, sebagai encinya silin? Apa ini tidak bagus? Baik sih baik, cuma saja kalau anak orang dianggap anak sendiri, rasanya aku tidak begitu setuju Kau tunggu saja, masa kita tidak punya anak lagi? Idiyeh orang ajak berdamai, malah jadi melantur? Ciatik Wan ketawa menyeringai Aku masih ada harapan, aku bisa bikin anak lagi, kata Ciatik Wan serius Iiiih angotnya jadi Tua-tua gengit, nyonya Tik Wan senyum dikulum Nyonya Tik Wan yang maksudnya mendamaikan memungut anak menjadi ngawur tiap perkataannya Melihat suaminya dengan mendadak sontak jadi agresif Kepaksa ia melayani dan terlupakanlah saat itu mengambil Cui Gin jadi anak angkatnya Menjadi encinya lin-lin hebat Memang kalau Ciatik Wan sedang menerkam mangsanya Sering nyonya Tik Wan kewalahan dan minta damai Kiranya mereka bahkan berdua saja bergumul Sebab ada orang ketiga yang menonton Melalui renggangan pintu yang tidak tertutup rapat Cui Gin menyaksikan pergumulan hebat itu dengan hati berdebaran dan kaki rasanya lemas Dasar masih anak-anak Cui Gin kira tadinya dia orang itu sedang berkelahi Ia sudah mau berteriak memanggil lin-lin Tapi urung ketika matanya tertumbuk pada bagian bawah tubuh mereka yang bekerja keras dan tak tertutup pakaian Mulai saat itulah hatinya si gadis cilik berdebaran dan kakinya dirasakan lemas Melihat pertarungan sudah selesai Si gadis ketakutan dan dengan berindap-indap ia menjauhkan diri Ia takut perbuatannya dipergoki oleh majikannya Bagi Cui Gin, satu gadis cilik, belur mempunyai pikiran apa-apa terhadap hubungan seks Tapi setelah ia menyaksikan adegan yang mendebarkan hati itu Jadi buat pikiran dan setempo ia jadi gelisah di malam hari Ia melamun ingin menjadi istrinya Tikuan Hidup mewah dan segalanya tidak kekurangan Kalau sampai ia menjadi istrinya Tikuan Selain ia mencicipi apa yang ia pernah lihat Ia juga dapat menolong kedua orang tuanya yang hidup miskin Ia bisa membiayai kedua orang tua dan satu saudaranya yang masih kecil untuk hidup senang Tidak lagi kedua orang tuanya itu terlunta-lunta minta kasehannya orang Tapi apa daya? Ia hanya satu budak Mana ada harganya untuk menjadi nyonya Tikuan? Kalau sampai sekarang ia dapat mencicipi kesenangan dalam soal pakaian dan makan Itu lantaran belas kasehannya nyonya Tikuan Hatinya bimbang tidak karuhan Chuigin tidak mendengar ketika dirinya dibicarakan oleh nyonya Tikuan Untuk dijadikan anak angkatnya Sebab waktu ia sampai di pintu kamar Ia sudah lantas melihat adegan yang mendebarkan itu Ia sebenarnya mau masuk ke dalam kamar Dan memanjakan nyonya Tikuan mau menyuruh apa padanya Ia dapat kebebasan keluar masuk dalam kamar nyonya majikannya Lantaran nyonya Tikuan sayang kepadanya dan menganggap seperti anaknya sendiri Coba Chuigin dengar tentang dirinya diusulkan oleh nyonya Tikuan untuk diangkat anak oleh Tikuan Pasti tidak ada kejadian bencana dalam rumahnya Chia Tikuan yang sampai sebegitu jauh sangat beruntung dan hahagia Pada suatu sore Chuigin dengar nyonya berkata Agin, sebentar malam loya kerja sampai larut malam untuk menyelesaikan pekerjaannya yang banyak Aku tidak enak badan menemaninya Maka itu pergilah kau yang temani loya Duduk jangan jauh-jauh dari pintu kamar kerjanya Supaya loya gampang memanggilnya kalau ada keperluan apa-apa Aku akan perhatikan pesanmu, tai-tai, sahut Chuigin Menurut kebiasaan, kalau suaminya menyelesaikan pekerjaan di waktu malam Chia Hujin yang menemani suaminya, sembari bekerja mereka sembari kongkau, jadi tidak ngantuk Chia Tikuan sangat kegembira ditemani istrinya yang pandai ngobrol Apa mau pada sore itu, Chia Hujin rasakan kepalanya nyelegot-nyelegot sakit Maka ia perintahkan pelayannya untuk melayani Chia Tikuan menyelesaikan pekerjaannya Ketika Chuigin keluar dari kamar, berbareng Chia Tikuan masuk dan menanyakan kesehatannya Seng istri, apakah bisa sebentar malam menemani ia bekerja? Koko, kali ini benar-benar aku sakit Kepalaku dirasakan nyelegot-nyelegot, maka aku menyesal tak dapat menemani kau untuk malam ini Bagaimana kalau Lin-Lin saja yang temani aku? Tanya Seng suami Lin-Lin jangan, sahut Seng istri Kalau Koko kerjanya sampai jauh malam, mana Lin-Lin bisa tunggu? Anak itu gampang pules, bukan kau jadi senang malah jadi pusing akan mendengar dengkurnya anak itu Chia Tikuan ketawa gelak-gelak Biarlah kalau begitu, aku sendirian juga tidak apa-apa Kau tidak sendirian, sebab aku sudah pesan si agin untuk melayani kau, Koko Agin anaknya cekatan dan pasti kau sering mendapat pelayanannya Suruh saja ia duduk nongkrong dekat pintu kamar kau kerja, menanti perintahmu kalau perlu apa-apa Chia Tikuan kerutkan alisnya Apa ia juga bukan tukang tidur? Tanyanya Hihihi, nyonya Tikuan ketawa garing Percayalah, kau tidak akan menyesal dilayani oleh anak itu Ia sangat gsit dan penurut, makanya juga aku ada ingatan untuk mengambil ia sebagai anak angkat kita Ah, sudahlah, jangan sebut-sebut lagi soal angkat anak Satu kali kau sebut-sebut lagi soal mengangkat anak, aku akan bikinkah susah bangun Idiyiyih, genitnya jadi katanya nyonya Tikuan sembelari jebirkan bibirnya Chia Tikuan tidak berani ganggu istrinya seperti biasanya Lantaran ia tahu istrinya sedang sakit Ia hanya merangkul dan memberi ciuman Nyonya Tikuan merasa beruntung sekali mendapat suami yang demikian mencintai pada dirinya Meskipun sudah ada umur masih galak saja kelihatannya Pikirnya, jarang orang bersuami istri sudah hampir 20 tahun masih menyala cintanya Chia Tikuan adalah satu lelaki kuat yang menjadi idaman tiap wanita Seng nyonya memuji suaminya dengan diam-diam Selamat bekerja koko, kata Seng istri ketika Chia Tikuan hendak meninggalkan kamarnya Selamat beristirahat Sambut Chia Tikuan ketawa Nyonya Tikuan kasih lirikan genit waktu suaminya menghilang di balik pintu Chia Tikuan memang satu pegawai negeri yang rajin Kalau hanya kerjaan dalam kantor tidak segan-segan ia bereskan di rumahnya Ia bekerja kadang-kadang sampai larut malam dan merasakan lelah sendirinya Ia tidak suka main perempuan, misalnya piara banyak gundi seperti kawan-kawan sejabatnya yang lain Ia cukup dengan satu istrinya Imnio, yang ia cintai dan anggap ada tandingannya yang memuaskan Imnio belum pernah menampik walaupun di sembarangan waktu Chia Tikuan membutuhkan pelayanan Tambah usia Imnio tambah kencang dan pada tubuhnya, hingga mengembirakan Chia Tikuan kalau sedang main-main dengannya Lantaran mendapat pelayanan yang cukup dari Imnio, Chia Tikuan tidak berpaling kepada lain perempuan Ia selalu tumpelekan perhatiannya kepada pekerjaannya yang susun tindih, yang harus diselesaikan cepat-cepat Manakala ia tidak mau mendapat kritikan dari orang-orang yang tersangkut perkaranya Di bawah pimpinan Chia Tikuan, distrik Hongkuan mendapat kemajuan dan penduduknya merasakan mereka telah mendapat perlindungan hukum yang adil Demikian, pada malam itu Chia Tikuan dengan Tekun telah bekerja dalam kamar kerjanya sendirian Tanpa ditemani oleh istrinya sebagaimana kebiasaannya Ia tidak kurang semangat bekerjanya, meskipun tidak ada Imnio di sampingnya Adalah pada saat pikirannya sedang dipusatkan pada pekerjaannya, tiba-tiba Chia Tikuan agak kaget mendengar pintu kamar dibuka Ia menoleh sebentaran dan melihat yang masuk adalah Cui Gin, pelayan ciliknya, yang membawa nenampan di atasnya Ada sepoci air teh dan kue-kue untuk Chia Tikuan sarapan di waktu lapar malam Loya, aku mewakili Tai Tai malam ini melayani Loya, kata Cui Gin Seraya meletakkan nenampannya di atas meja Aka entahu, Tai Tai sudah mengatakan itu, sahut Chia Tikuan, Seraya meneruskan pula pekerjaannya dengan tidak menoleh kepada si pelayan cilik Tai Tai artinya nyonya besar dan Loya sama dengan Cuan besar Air teh masih panas, apa aku boleh menuangkan secangkir untuk Loya minum? Ya, boleh kau tuangkan saja dan bawa kemari Cui Gin menuangkan air teh ke dalam cangkir, kemudian ia bawa dan letakkan di atas meja Chia Tikuan bekerja Sambil meletakkan cangkir, matanya si pelayan cilik melirik pada seng majikan Namun Chia Tikuan tidak perhatikan itu, karena perhatiannya melekat pada pekerjaan yang sedang dikerjakannya Cui Gin undurkan diri, tapi tidak keluar kamar, ia berdiri dekat meja tadi ia meletakkan nenampannya Matanya berkeliaran memeriksa keadaan kamar kerja itu Ternyata ada cukup lebar, di mana selainnya ditaruh meja bundar dengan tiga kursinya dan satu kursi panjang yang beralaskan bahan empuk Sedikit kesebelah dalam ada sebuah dipan muat dua orang tidur dengan spraynya yang putih dan bantal-bantal yang sarungnya disulam burung-burungan hang yang indah sekali Ingin ia datang lebih dekat pada dipan itu dan melihat sulaman indah pada bantal-bantalnya Tapi ia mana punya keberanian kalau tidak ingin disemprot oleh Chia Tikuan yang galak Banyak figura indah, di sampingnya dipasang beberapa pot kembang, telah menghiasi kamar itu, sehingga serba menarik hati Chui Gin bengong mengagumi keindahan kamar kerja itu Chia Tikuan sementara itu telah menghirup air tehnya Ia rasakan segar teh panas masuk dalam perutnya Kapan ia menoleh ke belakang menjadi kaget melihat Chui Gin ada berdiri di situ tengah termangu-mangu memandangi keindahan kamar Ia tidak menegur Chui Gin yang berdiri membelakangi ia Sebaliknya hatinya Geli melihat pelayan cilik itu terheran-heran dengan keindahan perabotan yang terdapat di situ Tiba-tiba matanya tertumbuk pada lehernya Chui Gin yang jenjang bagus Rambutnya yang dikepang dua seperti anak kecil, badannya kecil langsing, pinggulnya kecil berisi tidak tepos Untuk sejenak, Chia Tikuan melupakan pekerjaannya dan menumpelkan perhatiannya kepada tubuhnya si pelayan cilik yang kecil mungil Mendadak Chui Gin putar tubuhnya, hingga Chia Tikuan agak gugup juga mengembalikan kedudukannya seperti yang sedang tekun bekerja Chui Gin tidak tahu kalau dirinya barusan dipandangi oleh majikannya dengan matlah, tidak berkedip Ia melihat Chia Tikuan masih sedang bekerja keras Kini gilirannya si pelayan cilik yang mengagumi Chia Tikuan Ia lihat perawakan badannya Chia Tikuan tinggi besar Dalam usia pertengahan Chia Tikuan tampaknya gagah dan kuat Pikirnya, pantasan Nyonya Tikuan hampir-hampir kewalahan melayani suaminya yang demikian tinggi besar dan kuat Pada saat itu terbayang adegan menarik di kelopak matanya Ketika Chia Tikuan merangsek dengan nafas mendengus-dengus, ia lihat Nyonya Tikuan mainkan tubuhnya Dari pelan berubah cepat pantat Nyonya Tikuan digeraki dengan nafas memburu, hingga jadi seru pergumulan mereka, akan kemudian terhenti setelah mendapatkan kenikmatan dari perjuangannya Ia melihat keduanya masih saling peluk untuk beberapa saat, sebelum mengenakan pakaiannya masing-masing Itu semua terbayang di depan matanya Chuigin, bayangan yang membuat ia ingin coba-coba mengambil tempatnya Nyonya Tikuan Tapi, apakah itu mungkin? Ia hanya seorang budak, mana Chia Tikuan ambil terduli terhadap dirinya? Juga, membayangkan besarnya badan Chia Tikuan yang berlipat ganda darinya, ia merasa ngeri kalau dirinya diperlakukan seperti Nyonya Tikuan yang sudah berpengalaman Mengingat itu, ia jadi bergidik seram Tapi ia merasa telah ditakut-takuti oleh bayangannya sendiri Ia diam-diam ketawa geli, kemudian ia angkat kakinya bertindak keluar dari kamar dengan pikiran bimbang Belum berapa lama ia duduk menanti, ia dipanggil masuk oleh Chia Tikuan Cepat ia bangkit dan masuk ke dalam, ia menanya, lo ya panggil agin mau suruh apa? Kau tuangi lagi air teh, sahut Chia Tikuan tanpa menoleh, ia tetap bekerja Cui gin lalu ambil cangkir teh dari atas meja seng majikan, kemudian diisinya dan dibawakan pula ke mejanya Chia Tikuan Baru ia mau melangkah balik, ia berhenti mendengar Chia Tikuan menanya, gin, apakah kau tidak ngantuk? Agin masih belum ngantuk, juga mana boleh tidur selagi melayani lo ya, sahut Chui gin Bagus, kau anak baik, puji Chia Tikuan dengan tidak menoleh sama sekali kepada Chui gin, yang sangat diharap-harap oleh pelayan cilik itu Chui gin melihat Chia Tikuan dingin-dingin saja, ia merasa kecewa, ia lantas melangkah lagi dan keluar dari kamar Belum lama ia duduk kembali ia dipanggil ke dalam Loh ya men suruh agin apalagi tanyanya, kau tuangi pula teh untuk ku sahut Chia Tikuan Chui gin heran, kenapa ia saban-saban dipanggil untuk tuang air teh Ia tidak heran, kalau ini lama-lama sekali, tapi ini justru belum lama ia duduk sudah lantas dipanggil, apa Chia Tikuan sangat haus makanya minum saja Tapi ia tidak berani menanyakan, ia turut perintah Ketika ia meletakkan cangkir di atas meja tulis Seng Majikan, diam-diam ia menatap wajahnya Seng Majikan yang sedang repot bekerja Ia berdiri sejenak, kemudian putar tubuhnya hendak berlalu Agin terdengar Chia Tikuan memanggil, hingga si pelayan cilik hentikan tindakannya dan kembali menghampiri majikannya Kali ini Chui gin berdebar hatinya, melihat majikannya menatap padanya tidak berkedip Ada apa, loya tanya si pelayan cilik Agin, kau sekarang umur berapa tanya Chia Tikuan Heran Chui gin majikannya menanyakan umur, tapi ia lantas menyahut, Agin sudah masuk 16 tahun ini Chia Tikuan kerutkan alisnya Masih belum matang Chia Tikuan menggumam Apanya yang belum matang tanya si pelayan cilik heran Chia Tikuan menyeringai ketawa, hingga Chui gin dari takut-takut menjadi berani Ia balas menatap wajah Chia Tikuan yang memandang dirinya terus-terusan Agin, mari datang dekat kata Chia Tikuan Chui gin tidak berani menolak, ia majukan langkahnya Chia Tikuan suruh ia datang lebih dekat lagi, akhirnya sampai tubuhnya menempel pada meja tulis Chia Tikuan, dan lengannya menekan-nekan meja untuk mengalihkan perasaan takutnya Chia Tikuan lihat gerak-gerik si pelayan cilik yang ketakutan Kenapa kau Agin, apa kau takut pada loya tanyanya, seraya ketawa menyeringai Chui gin tundukan kepalanya tidak menjawab Agin, kau jangan takut, loya tidak akan apa-apakan kau, kata Chia Tikuan Tapi berbareng tangannya mengerpe dan memegang tangan Chui gin yang kecil mungil Berdebar hatinya Chui gin, namun ia biarkan tangannya dipegang dan diusap-usap Agin, kau cantik hampir mengalahkan Lin Lin, memuji Chia Tikuan Chui gin senang dipuji, apalagi kecantikannya dikatakan mengalahkan Lin Lin, puteri tunggal dari pembesar itu yang disohorkan sangat cantik Tampak ia bersenyum manis, Chia Tikuan makin ketarik hatinya Pelan-pelan ia menarik tangan si pelayan cilik ke dekatnya Agin, badanmu kecil seperti Lin Lin dalam pangkuanku Chui gin kaget merasa dirinya dirangkul dan tubuhnya diraih diduduki di atas pangkuannya Chia Tikuan Ia coba memberontak, tapi pelukannya si pembesar sangat kuat Agin, kau jangan berontak, Lin Lin juga sering duduk di pangkuan seperti ini, bukankah kau merasa hangat menghibur Chia Tikuan Tapi Agin bukan Lin Lin, kalau Tai Tai lihat, bukankah nanti jadi braber? Tai Tai suruh kau wakili Tai Tai, maka kau harus menurut seperti kata Tai Tai Terkejut Chui gin mendengar perkataan itu Apa maksudnya si pembesar berkata demikian? Apakah si pembesar maksudkan ia harus mewakili juga Tai Tai dalam menunaikan kewajibannya sebagai suami istri? Oh, hebat kalau sampai demikian Ia tabahkan hatinya dan menanya, lo ya, kau maksudkan apa dengan kata-kata tadi? Kau harus mewakili Tai Tai seperti Tai Tai melayani aku Agin hanya disuruh melayani perintah lo ya Apa salahnya kalau aku perintah kau duduk di pangkuanku? Kembali hatinya Chui gin berdebaran Agin, badanmu begini kecil, apakah sudah matang bisik Chia Tikuan? Sementara tangannya merayapi buah dadanya si pelayan cilik yang baru mentil Tarikan napas Chui gin jadi lebih cepat dadanya di jamah Chia Tikuan Loh ya, kau jangan main-main begini, nanti Tai Tai pergoki aku dipukuli Kata Chui gin seraya singkirkan tangan si pembesar ceriwis Tai Tai lagi sakit, mana ia datang kemari sahutnya, membesarkan hati Chui gin kewalahan menyingkirkan tangan Chia Tikuan yang nakal dan dibiarkan saja merayapi tubuhnya Tiba-tiba dalam pikirannya timbul pikiran untuk mengangkat dirinya menjadi nyonya Tikuan Seraya pegangi tangan Tikuan Ia berkata, Loh ya, Agin belum matang, tapi bersedia menyerahkan diri Kalau Loh ya suka mengawalkan penintaan Agin Kalau tidak, jangan harap Loh ya kesampaian maksud Loh ya untuk mendapatkan diri Agin Biar mati Agin akan pertahankan diri Agin Agin, kau mau minta apa? Uang, barang perhiasan, nanti akan kukasih padamu janji Chia Tikuan Seraya mencumi si pelayan kecil Bukan itu, Loh ya, sahut Chui gin Agin mau, kau ambil agin sebagai istrimu yang kedua apabila Loh ya sudah ganggu diriku Chia Tikuan terkejut, serentak saja tangannya yang nakal berhenti bekerja Matanya menatap pada wajah si pelayan cilik yang bersenyum-senyum Agin, itu tak mungkin, berkata Chia Tikuan kemudian Agin meskipun seorang budak tidak nanti menjual murah dirinya Kalau tak mungkin, sudahlah kata Chui gin seraya merontak dan melepaskan diri dari pangkuan Chia Tikuan Sehingga si pembesar jadi melongo Napasnya yang barusan berkobar telah padam seketika seperti disiram air es agin Kau menentang kehendak Loh ya bentak Chia Tikuan Chui gin bersenyum tawar Entah dari mana ia mendapat keberanian menghadapi majikannya yang terkenal galak Loh ya, agin sudah bicara, katanya Agin meskipun seorang budak, masih menghargakan harga diri Loh ya boleh menggunakan kekerasan, tapi jangan menyesal kalau Loh ya hanya dapatkan mayat agin Chia Tikuan tidak mengira budak itu ada sangat hebat kemauannya Tadinya mengira dengan mudah saja ia permainkan dirinya Chui gin, seorang budak dari keluarga miskin Agin, kau harus ingat, kata Chia Tikuan Kau berasal dari keluarga miskin Aku ambil kau dan disuruh melayani Tai Tai lantaran merasa kasihan Kau di sini mendapat perlakuan seperti juga anaknya pembesar, lantaran kami sayang padamu Apakah ini pembalasanmu meminta perkara yang bukan-bukan? Tai Tai begitu baik padamu, apakah kau tega menjadi Chihujin yang berani menjadi sayangannya? Agin tertawa kecil Loh ya bisa bilang begitu, tapi apa Loh ya tega setelah menode si budak lantas menyianyikan begitu saja? Chia Tikuan bungkam Memang maksudnya, setelah menode si pelayan cilik, ia tidak mau ambil peduli lagi Maka kata-katanya Chui gin telah mengetuk hati nuraninya Chia Tikuan mengawasi si pelayan cilik yang berdiri dengan rambut kusut, pakaiannya aduk-adukan, masih belum dirapikan bekas barusan tangannya yang nakal menyusup sana dan menyusup sini untuk mengobarkan api berahi si pelayan cilik Tampak Chui gin dalam berseri-serinya seperti lebih cantik dari semula ia lihat Darahnya Chia Tikuan yang tadi mempeku, mendadak menjadi panas lagi melihat Chui gin dalam pakaian dan rambut kusut menggerahkan Ia bangkit dari duduknya dan menghampiri Chui gin, ia coba mencekal tangan si pelayan cilik, tapi kena dikibaskan Loya, jangan kurang ajar, lihat besok, apa agin masih ada di rumah ini? Kau mau kemana? tanya Chia Tikuan gugup Itu loya tak usah tahu, jawab Chui gin berani Agin, kau jangan tinggalkan aku, kata Chia Tikuan pelan Hai hai hai, Chui gin tertawa, tidak mau ditinggalkan mudah saja, asal loya terima permintaan agin tadi Agin, soal ini kita nanti rundingkan lagi, kata Chia Tikuan, seraya menyergap si pelayan cilik yang tidak bisa berkelit dan ia merontak-rontak sambil mengjigit Agin, kau jangan begini, aku nanti luluskan permintaanmu, kata Chia Tikuan yang kewalahan dengan berontaknya seng korban Loya tidak bohong menegaskan Chui gin, yang mulai jinak mendengar perkataan majikannya Kenapa aku harus mendusai kau agin? Chia Tikuan berkata, seraya meraih tubuhnya Chui gin dan dibawa ke kursi panjang dan kembali diduduki di atas pangkuannya Loya, kau harus sumpah atas janjimu itu, kata Chui gin, ketika dengan bernafsu seng majikan merayapi pula tubuhnya Sumpah apa? tanya Chia Tikuan kaget Sumpah, bahwa Loya benar-benar akan mengangkat aku menjadi Ji Hu jin Chia Tikuan kewalahan, maka dengan semelarangan saja ia bersumpah, ia kata, kalau ia salah janji, biar istri dan putrinya, Lin Lin, nanti mati saling susul Chui gin kelihatan puas mendengar itu Secara genit sekali ia melayani Chia Tikuan Melalui rintihan Chui gin yang kesakitan, Chia Tikuan telah melampiaskan napsunya Besoknya Chui gin tidak masuk kerja karena pintu gerbangnya bengkak semalam didobrak dengan paksa oleh meriam Chia Tikuan Sampai tiga hari ia tidak keluar-keluar kamar, hingga Nyonya Tikuan khawatir akan dirinya si pelayan cilik Nyonya Tikuan kira Chui gin sakit kena masuk angin, seperti dikatakan si pelayan, ialah sehabisnya jaga malam melayani Chia Tikuan Ketika ia menjenguk si pelayan cilik di kamarnya, tampak Chia gin wajahnya sangat lesu dan pucat, seperti yang benar-benar sakit kena masuk angin Nyonya Tikuan mau suruh panggil Tabib, tapi Chui gin mencegah, katanya, tak usah, besok juga aku sudah masuk kerja melayani Tai Tai Hari ini aku sudah baikan Terima kasih atas Tai Tai punya perhatian Benar saja besoknya Chui gin sudah dapat menjalankan tugasnya pula seperti biasa melayani Nyonya besarnya, hanya wajahnya masih pucat dan lesu Chui gin tidak mengira efeknya mewakili Tai Tai ada demikian hebat Tadinya ia ingin mainkan pinggulnya seperti yang dilakukan oleh Nyonya Tikuan Namun, jangan pula ia dapat menggerakkan pinggulnya, menahan rasa sakit saja dari rangsukannya Chia Tikuan bikin ia hampir-hampir jatuh pingsan Ia merasa ngeri untuk mengulangi, tapi pada lain kesempatan kepaksa ia iringi pula kehendaknya Chia Tikuan yang tak dapat ditolak Lama-lama ia jadi biasa dan sudah tidak ngeri-ngeri lagi untuk menghadapi Chia Tikuan dalam pergumulan hebat Hari jalannya cepat, 6 bulan sudah lewat sejak Chia Tikuan mengganggu dirinya, kini Chui gin menjadi ketakutan melihat perutnya makin lama makin membesar Segera juga rahasia perhubungannya dengan Chia Tikuan telah diketahui oleh Himnio, Nyonya Tikuan, melalui perutnya yang membesar itu Ketika ditanya, Chui gin mengaku terus terang, dirinya telah diganggu oleh Chia Tikuan, hingga sengnyonya jadi kalap dan mengebuki Chui gin setengah mati Ditendang beberapa kali hingga Chui gin melosoloso di lantai dan minta-minta ampun Karena tendangan itu, si pelayan cilik jadi keguguran kandungannya Mulai dari saat itulah keluarga Chia Tikuan yang sangat bahagia itu menjadi retak Chui gin yang dikirim pulang ke rumah orang tuanya tidak jadi susah, lantaran gambian Chia Tikuan memberi tunjangan dan ia dipiara terus, hingga hidupnya senang Malah Chui gin disewakan sebuah rumah yang pantas, di mana ia dengan dua orang tua dan adik laki-lakinya tinggal Si pelayan cilik ternyata bisa mengambil hati, maka Chia Tikuan sangat sayang padanya Sering pembesar itu melewatkan waktu malamnya dalam rumah Chui gin, hingga nyonya Tikuan jadi kesepian Perlakuan Chia Tikuan yang tawar terhadap dirinya, membuat nyonya Tikuan menjadi kesal, lama-lama ia sakit TBC dan meninggal dunia Kematian itu tidak mendukakan bagi Chia Tikuan, sebab ia punya Chui gin sebagai gantinya Sebaliknya bagi Lin-lin kematian ibunya membuat ia sangat berduka dan siang malam menangis saja Lewat dua bulan sejak kematian istrinya, Chia Tikuan telah membawa pulang Chui gin untuk menjadi istrinya yang sah senagai gantinya Im Niu Chui gin girang bukan main, maksudnya menjadi nyonya Tikuan telah kesampaian Chui gin pintar, bukan saja Chia Tikuan sudah dapat ditundukan, juga Lin-lin ia baiki dan ambil hatinya Hingga si jelita melupakan apa yang telah terjadi dengan Chui gin, yang mengkhianati ibunya Untuk sementara dalam rumah tangga Chia Tikuan dapat dirasakan ketenangan dan kebahagiaan Si pembesar senang Chui gin bisa membawa diri dan bergaul rapat dengan anaknya Ia harap keberuntungan rumah tangganya itu akan berjalan demikian seterusnya Tapi Seng nasib menghendaki lain Chia Tikuan punya sekretaris yang pintar, namanya Chia Goan Kie